. Sebentar lagi kasus Subang terungkap, kunci pintu dan keterangan Yosef jadi sorotan. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Sebentar lagi, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan terungkap. Namun, saat ini pertanyaan dari netizen masih bergulir tak berhenti. Keterangan Yosef mengenai kunci pintu di tempat kejadian perkara TKP, pembunuh ibu dan anak di Subang pun jadi sorotan. Pasalnya, saat kejadian, pihak Polres Subang AKBP Sumarni langsung menanyakan kepada Yosef perihal kebiasaan Tuti suka mengunci pintu kamar atau tidak. Yosef menerangakan bagaimana kebiasaan Tuti dalam hal mengunci pintu kepada pihak kepolisian. Saat ditanya apakah almarhumah Tuti biasanya mengunci pintu atau tidak, Yosef menjawab bahwa sang istri memang biasanya mengunci pintu. Namun tim kepolisian menemukan keanehan, sebab tidak ada bekas pendobrakan yang artinya pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut kemungkinan membuka pintu dengan kunci. Lalu, Tuti diduga dieksekusi dalam saat tengah tertidur malam itu, dan menurut Yosef pun Tuti selalu mengunci pintu kamar. AKBP Sumarni pun merasa aneh karena sepertinya pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang memiliki akses kunci ke dalam TKP. Sementara itu, beberapa waktu lalu dalam sebuah wawancara dengan tim desjabar.com, kuasa hukum Yosef mengungkap jika ada lima saksi yang baru-baru ini diperiksa. Salah satu di antaranya adalah penjual surabi dekat kediaman Yosef yang dimintai keterangan. Penjual surabi tersebut dimintai keterangan lantaran Yosef mengatakan bahwa sebelum ia pergi ke TKP pada pagi hari tanggal 18 Agustus 2021, Yosef sempat membeli surabi di dekat rumahnya. Keterangan penjual surabi itu pun senada dengan keterangan Yosef. Hal ini membuat kuasa hukum Yosef yakin bahwa kliennya memang tidak ada keterlibatan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Hari itu, Yosef pun sebelum ke TKP pembunuh ibu dan anak di Subang untuk mengambil stik golf sempat menelpon seorang caddy di tempat golf yang biasa ia sambangi. Dan caddy golf tersebut juga disebut-sebut menjadi salah satu saksi yang diperiksa bersamaan dengan penjual surabi. Keterangan kelima saksi sama dengan keterangan Yosef. Maka atas dasar itu kuasa hukum Yosef benar-benar yakin bahwa kliennya sama sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!